Teman-teman semua, kenapa pada pembuatan PSB itu membutuhkan telur dan air kolam? Karena sebetulnya kita kalau membuat PSB itu, kita isolat bakteri, yaitu bakteri potosintesis ya teman-teman. Nah, selain di air kolam dan telur, apakah ada bakteri potosintesis di alam yang lainnya, teman-teman? Tentu ada ya teman-teman. Nah, pada video kali ini, Armin akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya kita membuat PSB tanpa telur dan micin ya teman-teman. Karena PSB itu juga termasuk asam amino ya teman-teman. Kita bahas dulu asam amino ya teman-teman. Asam amino adalah senyawa yang membentuk beberapa hormon atau hujat pengatur tumbuh. Hormon tanaman seperti auksin, sitokinin, dan giberelin. Tanaman melakukan potosintesis untuk memproduksi karbohidrat. Tingkat yang rendah akan berakibat pada berkurangnya sintesis karbohidrat atau fotosintat. Kandungan krolofil sangat berperan dalam proses potosintesis terhadap penyerapan energi cahaya matahari. Semakin tinggi krolofil, laju potosintesis juga lebih tinggi. Aplikasi asam amino akan meningkatkan kandungan krolofil pada daun sehingga laju potosintesis menjadi lebih tinggi. Asam amino juga promotor dan katalis untuk mensintesis sebagai enzim pada tanaman dan memainkan peran penting dalam metabolisme tanaman. Namun asam amino mudah berasimilasi dan terulai oleh bakteri di dalam tanah sehingga tidak cocok untuk digunakan sebagai pupuk dasar dalam tanah. Sebaliknya, itu dibuat menjadi pupuk daun dan disemprotkan pada daun untuk memungkinkan tanaman menyerap asam amino dan elemen lainnya langsung melalui daun. Nitrogen merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi jumlah krolofil dalam daun. Jika kebutuhan nitrogen tercukupi, maka jumlah sel hijau daun juga meningkat sehingga bakteri potosintesis dapat berperan sebagai booster sel hijau daun pada tanaman. Pada daun terdapat pula bakteri potosintesis yang merupakan bakteri autotroph yang dapat berpotosintesis contohnya cyanobacteria yaitu yang ada pada PSB ya teman-teman. Bakteri ini dapat membantu proses potosintesis tanaman karena ada dapat menangkap gelombang cahaya yang tidak ditangkap oleh tanaman. Hal ini karena cyanobacteria memiliki pigment warna krolofil atau hijau, vicosianin atau biru, dan vicoeritin atau merah. Adanya bakteri potosintesis pada daun juga dapat membantu menambah nitrogen ke tanaman. Sel hijau daun atau krolofil merupakan suatu sel yang hanya dimiliki oleh tanaman. Sel ini membantu tanaman untuk berpotosintesis dengan cara menangkap cahaya matahari dan mengembahnya menjadi fotosintat. Fotosintesis merupakan fase yang penting bagi tanaman karena tanpa adanya fotosintesis, maka tanaman tidak dapat membuat makanannya sendiri dan tidak dapat menghasilkan produk pertanian, contohnya bunga, buah, dan biji. Lalu sekarang pertanyaannya dimana sih bakteri itu biasanya, teman-teman semua jangan bingung ya teman-teman. Di alam sudah banyak sekali bakteri-bakteri terlepas itu baik atau jahat bagi tanaman ataupun bagi kehidupan. Teman-teman semua biasanya bakteri ini berkoloni di tanah, di tanah, juga di dekat perakaran tanaman, bahkan pada daun ya teman-teman, pada daun juga ada bakteri, dan juga biasanya pada akar paku-pakuan ya teman-teman. Ini bisa kita lihat pada tanaman kadaka atau paku-pakuan, mereka bisa hidup di tanah dan juga di batang ya teman-teman. Nah ini membuktikan bahwa ada peran mikroba di sana. Nah jadi mikroba itu akan menangkap nitrogen, akan menangkap sinar matahari, lalu memberikan, kalau seperti manusia itu, seperti memberikan nyawa begitu ya. Jadi mereka itu nanti membantu memasak makanan yang bersumber dari sinar matahari. Nah sekarang karena bakteri itu ada pada tanah, ada pada akar, ada pada batang, ada juga pada daun, bahkan ada pada biji-bijian. Nah kita sekarang membuat atau isolat bakteri dengan cara itu ya teman-teman, dengan cara penggabungan itu antara akar, tanah, batang, dan daun pada tanaman, untuk kita proses, untuk kita isolat bakteri-bakteri itu, dan kita jadikan pupuk spray. Oke teman-teman, selamat menyaksikan tutorialnya. Ya teman-teman, hari ini admin akan panen bindi super ya teman-teman. Ini adalah pupuk organik yang admin kumpulkan di sini, terdiri dari buah-buahan, akar-akaran, dan juga tanah ya teman-teman. Sisa nasi juga masuk ke sini. Ya untuk pemanenannya, kita siapkan dulu ember ya teman-teman. Dan juga gayung ya teman-teman. Kemudian kita siapkan saringan yang ujungnya ada kainnya ya teman-teman. Nah, kita ambil air dari sini. Kita saring ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam botol. Yang sudah disaring tadi, kita masukkan ke dalam botol ya teman-teman. Ya, segini saja. Nah, untuk selanjutnya, kita tambahkan air jakabak ya teman-teman. Nah, teman-teman tidak punya jakabak, tidak masalah ya. Ini supaya memperkaya mikroorganisme saja. Nah, segini saja. Cukup. Jadi tetap ya, kita sisakan ruang udara ya sedikit. Jangan sampai terlalu penuh. Setelah itu, kita pasang tali untuk dilakukan penjemuran selama 15 hari. Tujuannya supaya pH-nya normal ya teman-teman. Apakah bakterinya mati? Jawabannya tidak ya teman-teman. Untuk membuktikan bakteri tidak mati saat air lindi atau POC dijemur, kita lihat pada metode ember tumpuk yang dilakukan oleh Bapak Nasih Widya Yuwono. Beliau menganjurkan untuk menjemur lindi yang dipanen setelah melakukan fermentasi melalui ember tumpuk selama 2 bulan. Lalu dipanen dan dijemur selama 15 hari. Nah, teman-teman. Sekarang admin akan share ke teman-teman semua bagaimana sih cara membuat ini. Ini adalah sisa-sisa pupuk ya teman-teman. Sisa-sisa membuat pupuk organik cair. Admin taruh di sini dan juga admin tambahkan dengan bahan organik lain. Seperti buah-buahan dan juga seperti ini ya teman-teman. Bagian batang, daun, dan akar ya teman-teman. Langkah pertama ya teman-teman. Ambil air dari sini. Lalu teman-teman tambahkan gula merah. Ini gula merah ini lebih bagus. Tapi sebetulnya pakai gula putih juga bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah gulanya larut. Kita masukkan dekomposer ya teman-teman. Dekomposer itu bebas. Mau pakai M4 boleh. Pakai M21 juga boleh. Ataupun dekomposer lainnya ya teman-teman. Kita masukkan secukupnya. Sekitar 200 ml dekomposer. Lalu kita masukkan ke sini. Kalau teman-teman mau mengikuti cara ini. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Ini siris Cina ya teman-teman. Ini bagus sekali untuk dibuat pupuk juga dibuat pesticida nabati. Nah, selain dari sampah organik yang berasal dari sisa pupuk organik. Adwin juga tambahkan lagi dengan buah-buahan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mengikuti cara ini. Bisa teman-teman masukkan buah-buahan seperti ini ya. Tapi tidak mesti pisang ya teman-teman. Bisa buah yang lainnya juga teman-teman masukkan ke sini. Ini sekedar contoh saja ya. Kita bisa tambahkan akar-akar pakis seperti ini. Ini bagus sekali untuk dibuat dekomposer ataupun pupuk organik cair. Seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, lalu untuk menambah mikroba kita juga masukkan akar bambu ya teman-teman. Akar-akaran ya. Akar putrimaru juga bisa. Akar serai juga bisa ya teman-teman. Seperti ini ya. Akar-akaran ya. Kita masukkan akar bambu ke sini. Selain itu, kita juga masukkan cangkang telur ya teman-teman. Cangkang telur ini bebas teman-teman. Mau telur ayam kampung, telur ayam eras juga boleh masuk ke sini. Tidak sulit ya. Tidak harus dihancurkan melalui blender atau apa. Atau melalui penggilingan. Cukup diremas begini saja. Masukkan ke sini. Selesai ya. Ini pembuatan pupuk yang sangat mudah. Ini cocok sekali bagi teman-teman yang tidak mau ribet ya. Tidak suka ribet yang ribet-ribet. Bisa ikuti cara ini. Kita tinggal masukkan saja buah-buahan. Buah apa saja boleh ya teman-teman. Buah jambu, buah nanas. Bisa kita masukkan ke sini. Nah setelah itu, kita tutup ya teman-teman. Lalu kita ikat karet. Nah seperti ini. Lalu kita tutup supaya tidak terkena sinar matahari langsung. Nah ini, pembuatan pupuk seperti ini, walaupun terkesan sampah ya. Walaupun terkesan sisa-sisa pembuatan pupuk organik. Sampah-sampah, ampas-ampas POC ya. Walaupun cuma ampas POC. Tapi ini kayak akan mikroorganisme. Karena kita menambahkan akar-akaran dan bahan organik. Ya teman-teman, video ini admin buat. Untuk teman-teman yang tidak suka dengan yang ribet ya teman-teman. Ini adalah pupuk asam amino. Fermentasi selama 15 hari di dalam ember ini. Dan dijemur selama 15 hari. Jadi total 30 hari ya teman-teman. Ini kita bisa dapat link di super mikroorganisme. Dan juga dapat PSB tanpa micin dan tanpa telur. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!